Selegram Fujiyanti Utami alias Fuji makin belak-belakan mengutarakan perasaan di media sosial miliknya. Dia yang diduga lagi dimabuk asmara terciduk mengunggah ulang kutipan tentang cinta di TikTok. Dalam kutipan tersebut, Fuji seolah ingin memberitahu bahwa dia menginginkan sosok pria yang mau berjuang untuk mendapatkannya. Fuji juga tampaknya memberi kode bahwa dirinya ingin dicintai seseorang secara berlebihan. Maaf tidak menerima less effort, maunya dicintai secara brutal dan ugal-ugalan, demikian bunyi kutipan yang diunggah ulang Fuji. Karena Fuji terciduk mengunggah ulang kutipan tersebut, sejumlah warganet pun merasa senang melihat anak Haji Faisal itu semakin memperlihatkan diri sedang kasmaran. Diketahui, penggemar sedih dan kecewa ketika Fuji putus dari tarik halilintar. Ada pula yang meminta pesepak bola asnawi mangkualam untuk menuruti keinginan Fuji yang dicintai secara brutal. Seperti diketahui, keduanya memang tengah dikabarkan merajutkasih. Udah brutal ti, ini udah, kata Nana. Kamu yang post ulang, aku yang ngik-ngik di sini, kata Pisce. Udah ugal-ugalan ti, udah disamperin. Tinggal atur jadwal ketemu ortu kasih bocoran ya ti kalau ketemu ortu, kata Nanda. Lucu amai, kata Bakpao. Sebelumnya, Fuji memang dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan Asnawi Mangkualam Bahari tetapi secara tertutup. Karena itu, Asnawi Mangkualam Bahari yang dikabarkan sedang berada di Indonesia ini hendak menemui Fuji dan keluarganya. Warganet menilai Fuji terlihat sangat bahagia dan ekspresif dalam unggahan Instagram story-nya setelah Asnawi dikabarkan lagi pulang ke Indonesia. Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam belakangan dikabarkan dekat dengan mantan kekasih Tarik Halilintar, Fuji Anti Utami atau Akrab di Sapa Fuji. Walaupun Fuji maupun Asnawi belum memberikan konfirmasi, namun sebagian besar warganet yakin jika keduanya memiliki hubungan spesial. Hal itu terlihat dari gerak-gerik dan perilaku keduanya. Terlebih sebelumnya, Fuji dan Asnawi Mangkualam tercidup makan malam berdua di sebuah mal. Baru-baru ini, Asnawi Mangkualam diketahui pulang ke Indonesia. Video dirinya ketika tiba di Jakarta dibagikan oleh salah satu teman Azizah Salsha, istri Pratama Arhan. Dalam video yang dibagikan ulang oleh akun TikTok Kaki 584, terlihat Asnawi Mangkualam sedang mengambil barang-barangnya. Ia tampak mengenakan hoodie dan celana panjang. Pesepak bola yang bermain di klub Korea Selatan itu disebut tengah berlibur sebelum bertanding kembali pada Desember mendatang. Alhasil, kedatangan Asnawi Mangkualam ke Jakarta pun dikaitkan dengan Fuji. Tak sedikit warganet yang menduga jika keduanya akan bertemu. Asnawi udah sampai Jakarta, Fuji menunggu, tulis pemilik akun. Unggahan tersebut menuai beragam tanggapan dari publik. Beberapa warganet mengatakan bahwa suasana hati Fuji terlihat bagus saat membuat Instagram story. Warganet menduga jika hal itu dikarenakan kedatangan Asnawi Mangkualam. Pantes ya si Uti kayak seneng gitu sehatian story-nya, tulis akun li, potewe ketemu camer kayaknya, komentar ri, semoga Uti cepat ketemu Nawi. Kenapa ya aku gak sabar melihat mereka bertemu, tambah mau, liburan bertemu ayang, sahut feah, Nawi pulang mau sekalian ketemu sama orang puanya Uti kali, mau silaturahmi, timpal MU. Selain itu, Belum lama ini warganet menyeroti status aliah Masaib sebagai keturunan bangsawan keraton Solo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!